Sama seperti yang satu ini juga ya, kalau kita berbicara soal Natasha Rizky kan ini kayaknya lagi sibuk banget gitu. Pertama, dia punya bakat untuk menulis, bahkan sampai bikin tiga buku. Wow, banyak ya? Banyak, terus juga bisnisnya juga lancar banget dalam dunia fashion. Oh iya, sampai udah dibeli sama Mami Gigi juga ya. Karena kira-kira bakat penulisnya ini bakal dibawa sampai ke nulis skrip film gak sih pemirsa? Langsung aja kita tengok ini deh kesibukan Natasha Rizky. Silahkan. Sejak menyepi dari profesi acting, Natasha Rizky, mantan istri Desta Mahendra ini, ternyata sedang menekuni kesibukan baru menjadi seorang penulis. Ia pun diketahui aktif menemui para komunitas pembaca buku-bukunya. Sekedar untuk berbagi wawasan dan sharing knowledge, juga temu fans. Seperti kemarin, Natasha Rizky bertemu fans dan para pembaca dari bukunya yang berjudul Kamu Tidak Istimewa di kawasan Depok, Jawa Barat. Hari ini ada acara Book Talk, Alhamdulillah ini Book Talk aku yang kelima destinasi di Depok. Jadi Alhamdulillah itu berjalan lancar semuanya. Kita aja sih, seneng tadi berkumpul sama semua pembaca-pembaca juga. Aktif menulis sejak SMP, Natasha Rizky yang sempat malang melintang menjadi pemain film dan sinetron, kini justru lebih produktif dengan aktivitas pena. Tak tanggung-tanggung, tiga buah buku pun telah berhasil ditulis dan diterbitkan. Ini buku yang ketiga, tapi kalau untuk puisi ini buku yang kedua. Ini kurang lebih selama dua bulan, terus dari proses ilustrasi dan juga sampai akhirnya terbit, itu kurang lebih enam bulan sih, jadi lumayan agak cepat prosesnya. Kamu tuh udah mulai menulis dari kapan? Udah lama dari SMP. Cuma tiba-tiba ke up-nya bisa pack aja sekarang. Menulis sama halnya seperti berakting. Begitu Natasha Rizky memaknai hobi barunya, meski ada perbedaan yang cukup mendasar. Dalam berakting, seorang pemeran dituntut untuk mengekspresikan diri lewat pedoman skenario yang telah ditulis oleh seorang script writer dan arahan sutradara. Namun dalam menulis buku, seorang penulis akan mengekspresikan diri sebebas-bebasnya, seturut ide dan pemikiran yang mengalir dari imajinasi. Alhamdulillah enjoy sih, lebih apa ya, lebih berekspresi aja gitu loh. Maksudnya kalau di dunia-dunia hiburan, maksudnya kayak acting dan segala macem kan emang bisa mengekspresikan secara luas, tapi kan ada skrip ya gitu. Tapi kalau ini bener-bener mengekspresikan apa yang ada di dalam diri aku tanpa ada skrip dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak lebih beda aja sih gitu. Namun telah berhasil menerbitkan tiga buah buku. Natasha Rizky tak menampik jika sumber inspirasi dari buku-bukunya kebanyakan berdasarkan cerita pengalaman dan perjalanan hidupnya sendiri. Baik dari single maupun setelah menikah, hingga pasca cerai dari desta Mahendra dan telah memiliki tiga orang anak yang kerap disebut dengan trio strong. Inspirasinya banyak soal kehidupan-kehidupan aku sendiri, keluarga aku, teman-teman berdekat, dan orang-orang yang bahkan aku gak kenal sekalipun. Jadi mereka semua yang memberikan inspirasi untuk tulisan-tulisan aku yang ada di buku Kamu Tidak Istimewa ini. Tuhan memang maha adil. Ketika ada lahan pekerjaan yang terpaksa harus ditinggalkan karena sudah tak ada lagi kecocokan di sana. Justru banyak keran penghasilan yang baru, terbuka lebar bagi seorang single mom dan ibu dari tiga anak ini. Kini selain aktif menulis, Natasha Rizky pun diketahui aktif berbisnis di bidang fashion. Sehingga produk pakaiannya pun ikut laris manis di kalangan selebriti. Baju, baju itu udah lama juga? Iya, ini yang kaca pake, awet cerita. Kak Gigi juga pernah beli, makasih ya, senang banget. Jadi ketawaan. Jadi ketawaan. Iya. Kok kamu gak tau sih aku beli? Tau orang tiba-tiba, kak ini Kak Gigi beli. Terus pas gue liat, Masya Allah banyak banget, Kak Gigi makasih banyak ya. Iya, iya. Beli-beli aja, kan kadang-kadang kita ibu-ibu kan? Iya, iya, iya. Beli-beli aja tapi banyak ya. Oh enggak, kadang-kadang juga misalnya gini, misalnya ada temen yang nge-post, kamu gak nge-post, ini kayaknya oke juga. Iya, iya, bener-bener. Tapling, tapling, tapling gitu. Makasih loh. Selamat lama loh. Support, support. Aku sih sebenernya kerjaan kan sekarang santai ya, gitu. Maksudnya semenjak udah gak main film, gak main senyata lagi, lebih fleksibel banget sih Alhamdulillah. Maksudnya sekarang kan aku kan entrepreneur, jualan, baju, terus sekarang juga buku gitu. Jadi, terus influencer gitu, maksudnya kan lebih apa ya, lebih fleksibel lah gak kayak dulu gitu. Jadi, kalau ngurangin sih enggak ya, jadi lebih ke memfleksibelkan waktu aja sih sama anak-anak. Sukses di bidang bisnis fashion karena banyaknya support dari para sahabat. Salah satu sosok yang tak pernah habis-habisnya memberi support adalah Desta Mahendra. Meski saat ini sudah tak lagi menjadi seorang suami bagi Natasha Risky. Salah satunya, support Desta ikut aktif mempromosikan buku baru Natasha Risky. Sehingga membuat banyak orang pun masih berharap agar hubungan kedua selebriti ini kembali membaik dan rujuk. Demi masa depan dan kebaikan ketiga buah hati mereka.